Hingga saat ini Amerika Serikat terus membantu Ukraina dengan roket peluncuran ganda HIMARS. Rusia pun mengakui kehebatan dari roket HIMARS Amerika Serikat. Meski begitu, Moskow mengklaim memiliki senjata rahasia untuk menghalau roket HIMARS tersebut. Klaim tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia yakni Dmitry Medvedev. Ia mengatakan HIMARS yang dipasok Amerika Serikat ke Ukraina merupakan senjata yang efektif. Meski begitu, Rusia mengakui pasukannya tak takut saat Ukraina menggunakan roket tersebut. Hal itu dikarenakan Rusia memiliki jawaban atas senjata lawan yang diakuinya janggi. Moskow mengklaim negaranya memiliki senjata yang tak kalah akurat dari HIMARS Amerika Serikat. Terlebih, Medvedev mengatakan perang saat ini telah mencapai perang senjata akurasi tinggi. Biaknya mengatakan perang antara Rusia-Ukraina tidak hanya sebatas rudal yang terbang jauh dan tepat sasaran. Namun perang memasuki umur setahun ini justru harus memanfaatkan peluru artileri tua yang bagus. Baru-baru ini, Rusia mengklaim memiliki amunisi yang kemampuannya melebihi HIMARS. Proyektil berpemandu Krasnopol itu disebut efektif mengenai target jarak dekat. Bahkan Rusia masih memiliki senjata lain yang masih dirahasiakan. Medvedev hanya membocorkan senjata itu termasuk dalam sistem MLRS terbarunya.